Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe like nyalakan lonceng notifikasi dan juga share sebanyak mungkin pada teman sahabat keluarga kerabat dan juga platform media sosial anda Facebook Instagram dan grup-grup WhatsApp yang anda miliki supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi insight dan edukasi di bidang finansial investasi dan pasar modal Indonesia bagi anda yang sudah subscribe dan juga share kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam oke kali ini kita akan ngomongin apa sih sebenarnya yang harus anda miliki sebagai modal dasar untuk investasi saham banyak orang ingin berinvestasi saham karena ada janji akan keuntungan besar tentu jika dijelaskan berapa keuntungan yang bisa didapat apalagi yang keuntungan yang fantastis misalnya yang sering orang dibilang wah harga saham inaf dari 50 bisa jadi 6.000 gitu ya harga saham INKP dari 750 bisa jadi 20.000 harga saham NIKL dari 50 bisa jadi 60.000 um banyak orang yang akan tergiur dan segera ingin ikut-ikutan investasi saham ini banyak orang yang melabel dirinya saya investor saham loh saya tidak punya trader saham loh padahal sebenarnya tidak punya landasan yang benar atau landasan yang kuat investor atau trader seperti ini biasanya hanya ikut arus karena iming-iming keuntungan yang besar transaksi yang dilakukan pun atas asar tebak menebak apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini dimana banyak orang yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan kemudian tertarik dengan iming-iming keuntungan yang besar dari pasar modal mencoba untuk menjadi seorang trader ataupun seorang investor apa sih sebenarnya modal dasar yang harus anda miliki jika anda ingin jadi investor yang bukan sekedar label yang pertama memiliki pengetahuan investor tanpa pengetahuan sama saja dengan penjudi atau bisa jadi lebih buruk dari seorang pejudi karena semua keputusan mendasarkan atas pertimbangan kata-kata seperti feeling saya atau kayaknya mau naik kayaknya mau turun atau sepertinya mau naik selain pengetahuan mengenai ilmu jawa beli investasi trading yang paling penting sebenarnya adalah pengetahuan mengenai risiko pengetahuan risiko dalam investasi saham sangat penting bukan hanya risiko yang terjadi karena tindakan sendiri dalam kita trading atau investasi tapi juga risiko eksternal banyak risiko eksternal yang harus dipahami sehingga kita ketika terjadi tidak panik dan kebingungan untuk cari solusi tidak sulit untuk jadi trader atau investor kalau yang sekedar label tinggal buka rekening dana investor atau RDI atau RDN rekening dana sahabat ya langsung jadilah anda seorang investor atau trader tapi apakah iya anda sudah benar-benar paham ilmunya sudah benar-benar paham ilmu investasi atau ilmu trader dan untuk jadi seorang investor atau trader yang sesungguhnya itu butuh proses yang panjang anda butuh waktu untuk mempelajari seluk beluk ilmu berinvestasi karena itu jangan langsung mengharapkan keuntungan yang luar biasa punya ekspektasi yang terlalu banyak lebih baik persiapkan dulu modal dasar anda yaitu pengetahuan dengan matang baru anda bisa berpikir untuk mendapatkan profit yang maksimal ya karena anda lihatlah di usaha atau bisnis apapun semua perlu waktu semua perlu progress Gojek pun tidak langsung booming Facebook pun tidak langsung booming Microsoft pun tidak waktu boom tidak langsung booming dalam bisnis mungkin 80% lebih bisnis itu gagal melewati tahun pertamanya dan kebanyakan bisnis itu baru bisa dilihat survive atau tidaknya di tahun yang ketiga ada juga yang di tahun yang kelima nah bagaimana dengan anda di dunia pasar modal sebagai investor dan trader kalau anda pengen hari ini terjun anda langsung hari ini jadi hebat atau jago kan gak mungkin anda juga perlu proses nikmati prosesnya sekarang kalau anda belum pernah membeli saham sama sekali cobalah jadi seorang trader terlebih dahulu jika anda berinvestasi untuk pertama kali pasti anda segera tetap ingin keuntungan secara psikologis anda gak mungkin sabar kan kalau suruh investasi nunggu 1 sampai 10 tahun untuk dapat keuntungan investasi maunya kalau bisa hari ini beli 5 menit kemudian untung nah karena tidak sabar kalau anda memutuskan diri jadi investor bisa bisa rencana yang tadinya jadi investor tahunan hanya dalam waktu bulanan anda sudah jual inilah alasan kenapa anda mencoba jadi seorang trader terlebih dahulu dengan demikian anda bisa merasakan profit jangka pendek setelah itu setelah itu kembangkan investasi ke jangka yang lebih panjang dalam pengalaman menjadi seorang trader anda juga dapat mempelajari cara menganalisa cara menganalisa ya bukan hanya jadi seorang penjudi saham semua keputusan dalam bertransaksi harus anda dasari dengan sebuah analisa pengetahuan tentang analisa ini akan membantu meminimalisir kerugian yang tiba-tiba terjadi daripada bertransaksi saham dengan hanya tebak-tebakan yang kedua memiliki modal tidak ada investor yang dapat berinvestasi tanpa modal salah satu keuntungan berinvestasi saham dibandingkan dengan misalnya investasi properti adalah modal yang relatif kecil saat ini investasi saham biayanya makin murah anda dapat berinvestasi bahkan ada sekuritas yang memberikan program buka akun hanya dengan 100 ribu nah modal investasi ada yang pakai uang sendiri ada yang pinjam orang tua ada yang utang tapi tahukah anda bahwa sebenarnya modal yang dikeluarkan itu yang paling penting bukan modal untuk membeli saham banyak orang yang memiliki modal kecil memilih untuk coba-coba investasi saham kecil-kecilan tanpa pengetahuan apapun akibatnya kemungkinan merugi menjadi sangat besar nah daripada anda jadi investor coba-coba kayak gini mendingan anda keluar sedikit modal di awal untuk belajar investasi saham yang benar mempelajari ilmu investasi adalah modal yang paling penting sebetulnya nah modal yang tadi sedikit itu anda dapat gunakan untuk beli buku tentang investasi ikut seminar ikut workshop ikut sekolah saham dan anda juga dapat bertanya-tanya pada kerabat saudara sahabat yang sebelumnya sudah pernah berkecimpung di dalam perdagangan saham ingat ya modal itu bukan hanya dalam bentuk uang pengetahuan jauh lebih berguna jauh lebih mahal daripada modal uang yang ketiga siap secara mental dan psikologis dan memiliki sikap yang tepat apapun profesi anda kunci sukses yang tidak bisa dipungkiri adalah sebuah kedisiplinan dalam investasi saham pun dibutuhkan kedisiplinan jadi bagaimana memilih saham bagaimana disiplin menerapkan trading plan disiplin membuat dan melaksanakan trading plan akan membantu anda menjaga ada ritme investasi yang sehat dan konsisten kalau anda ingin jadi seorang investor yang handal nggak bisa kalau nggak disiplin kenyataan lain yang harus anda terima dan anda hadapi sebagai seorang investor adalah kondisi pasar itu nggak pernah sama di dalam pasar modal ada yang namanya bullish atau uptrend atau menaik bearish atau turun dan juga sideways atau datar jadi nggak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat mengatakan dengan pasti kemana pasar akan bergerak jikapun ada tidak dapat dikatakan 100% benar karena itu ada faktor ketidakpastian yang sangat tinggi dalam investasi saham jika ingin jadi seorang investor anda harus siap menghadapi kenyataan ini ketahuilah bahwa kemungkinan terburuk dapat terjadi kapanpun anda harus memahami bahwa suatu saat harga saham yang anda miliki bisa mendadak jungkir balik dari harga tertinggi ke harga yang sangat rendah ataupun sebaliknya perubahan yang ada di pasar bisa memiliki fluktu aktif yang sangat ekstrim jika tidak memiliki mental yang siap untuk menghadapi risiko tersebut sebaiknya anda sadari siapkan dulu secara matang mental sebelum memulai karena jika tidak anda bisa merasa stres ketika menghadapi kondisi yang ekstrim tadi akibatnya anda akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak lagi rasional tapi berlandaskan emosi setelah siap secara mental psikologis untuk menghadapi kenyataan pasar yang fluktuatif dan sangat penuh ketidakpastian barulah anda mulai tidak ada waktu yang lebih baik untuk mulai berinvestasi selain hari ini banyak orang yang terus berkata ingin investasi dan akan segera melakukannya tapi ternyata sampai meninggal tidak kunjung investasi jangan pernah menunda untuk mulai investasi karena kemungkinan besar ucapan itu bisa jadi cuma wacana belaka nah investor jadi seorang investor saham itu tidak mudah dan tidak bisa dilakukan begitu saja jadi jadi investor itu bukan hanya sebuah label karena punya atau memiliki sebuah saham atau beberapa saham bukan juga hanya bertransaksi jual beli dengan sembarangan atau dengan tebak-tebakan jadi anda harus mempersiapkan diri dulu dengan modal-modal dasar yang saya paparkan tadi supaya anda benar-benar bisa survive di dunia pasar modal dan akhirnya anda benar-benar bisa menghasilkan keuntungan dari investasi saham oke semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam dunia pasar modal Indonesia dan ingatlah selalu untuk bergaya hidup sederhana seperti orang miskin dan bersedekahlah seperti orang kaya terima kasih terima kasih